Hai sebenarnya ada apa ya ada voucher-voucher sendiri memang di setiap marketplace Nah kalau di Tokopedia itu yang paling diminati promosinya yaitu voucher cashback gitu nah Terima kasih sudah klik video Alfimu Kusuru and happy watching Hai semuanya terima kasih sudah klik video alfimu kusuru buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alfimu Kusuru ini kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfimu Kusuru ini ada tentang shopee affiliate cara jualan di shopee style dober info Asia parentalk cara jualan di Instagram dan di marketplace marketplace lainnya Oke dan jika sekiranya teman-teman itu minat dengan pembahasan yang aku sebutkan tadi bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya sesuai judulnya kali ini aku akan membahas tentang Tokopedia jadi beberapa waktu lalu aku sudah post tentang video cara jualan di Tokopedia Nah mungkin di video sana belum terlalu linci atau baru awalan atau pembukaan aja karena jujur baru tahun ini aku akan fokus sharing ke teman-teman semua tentang cara jualan di Tokopedia yang pastinya profit dan dapat orderan Nah sebelumnya teman-teman yang tanya-tanya tentang shopee sudah ada playlistnya sendiri shopee jadi teman-teman untuk Tokopedia sendiri nanti akan aku berikan playlist Tokopedia jadi jangan khawatir dan jangan bingung juga nah kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara membuat cashback di Tokopedia buat teman-teman yang baru di Tokopedia di Tokopedia itu ada yang namanya cashback atau voucher cashback ya kalau di shopee itu namanya voucher toko saya sebenarnya ada apa ya ada voucher-voucher sendiri memang di setiap marketplace Nah kalau di Tokopedia itu yang paling diminati promosinya yaitu voucher cashback gitu Nah buat teman-teman yang ingin membuat voucher cashback stay tune Nah di voucher cashback sendiri ini tuh ada di fitur Tokopedia seller buat teman-teman seller jangan lupa download Tokopedia seller agar lebih mempermudah memantau toko teman-teman dengan semua yang ada di Tokopedia ini jadi entah dari chatnya chat customer terus kemudian dari orderan juga terus mengecek produk terus upload produk juga dan masih ada berapa fitur lainnya lagi jadi teman-teman jangan sungkan untuk mendownload Tokopedia seller yang bermudah akses kita sebagai penjual atau seller di Tokopedia gitu Nah fitur cashback voucher cashback ini ada di sana ada di Tokopedia seller kalau teman-teman biasanya upload cuman upload produk di Tokopedia yang aplikasi Tokopedia biasa mungkin tidak menemukan yang namanya ini ini gimana sih cara bikin cashback ini gimana sih kok ada tulisan cashback di sini di toko penjual lain atau di toko seller lain jadi teman-teman tuh kok di sini nggak ada di tempat nggak ada namun biasa aja teman-teman itu tidak memakai Tokopedia seller Nah aku tekan lagi untuk membuatnya ini di Tokopedia seller Oke eh langsung aja aku akan kasih screennya untuk prakteknya langsung agar teman-teman lebih mudah untuk mengaplikasikan voucher cashback ini Nah teman-teman seller semuanya sesuai yang aku saranin teman-teman itu download yang namanya Tokopedia seller itu ada di App Store atau di Play Store kalau di Android ya teman-teman bisa cek di sana ada yang namanya Tokopedia seller terus download kemudian di download nanti fitur-fiturnya yang muncul adalah seperti ini nih dari home produk chat pesanan dan lainnya gitu jadi ini lebih detail untuk seller gitu bukan untuk penjual pembeli kalau Tokopedia biasa untuk mencari toko nya itu kan harus masuk ke sini dulu terus klik dulu di sini nah ini baru di di cek satu satu gitu ini kan Nah kalau di Tokopedia seller itu lah kita lebih fokus untuk mengurus toko kita di sini nih kan lebih spesifik mau cek gimana performa toko terus produknya mau n di sini juga ada chatnya yang masuk pesanan pesanan terus lainnya Nah untuk membuat cashback sendiri teman-teman itu bisa cek di bagian tingkatkan penjualan di sini paling atas Nah klik di iklan dan promosi toko Hai nah ini dia ini voucher toko yang aktif nih Nah akan di sini ada nih publik diskon you gitu nanti di sini ini detailnya berlangsung 17 Januari sampai 16 Februari nih vouchernya target vouchernya public jadi ini semua orang bisa melihat terus keuntungan vouchernya tipe voucher cashback Nah buat teman-teman bisa diatur sendiri mau tipe apa nominal discount kuotanya minimal pembelian terus periode tampil atau periode ke aktifnya gitu Nah teman-teman klik voucher cashback Hai nah nanti akan muncul seperti ini mau dikhususkan atau public kalau dikhusus itu biasanya ada produk tertentu yang dice terus mau mau kasih diskon nih disekon tambahan nih gitu kalau untuk di toko klik aja di public terus tulis aja teman-teman isi nama vouchernya apa contoh ya kalau ini bulan Januari aku bikin diskon Januari gitu ya terus diklik lanjutkan nah mau berupa uang atau presentase 10% kalau aku pribadi biasanya adalah lebih ke presentase atau ya tergantung masing-masing sih soalnya kalau semuanya presentasenya Wah 10% nih 20% nih ya beda-beda sih setiap orang ada yang perhitungan di uang ada yang perhitungan di presentase maksudnya customer nya gitu ya tergantung teman-teman sendiri gimana kalau semuanya mau bikin rupiah gitu bisa banget juga disini tulis aja diskonnya 5000 gitu minimum pembelanjaan berapa 250.000 katakanlah nih disini kuota vouchernya mau berapa tulis 100 seperti itu terus klik lanjutkan nih priodenya mau diganti kalau mau diganti ya disini mau sampai kapan gitu ini biasanya ini cuman untuk satu bulan aja sih di Tokopedia itu bikin semacam voucher ini kalau di si Oren itu bisa sampai tiga bulan jadi teman-teman harus sering update kalau di Tokopedia klik lanjutkan nah ini dicek dulu nih sebelum ditayangkan info voucher target publik nama diskon diskon Januari terus tipe voucher cashback kuota 100 minimal pembelanjaan 250 maksimal potongan 5000 ini akan tampil 20 Januari sampai 19 Februari kalau sudah benar tinggal klik disini nanti akan muncul di toko kita nah kalau presentasi gimana Kak ya tinggal klik voucher cashback sama mau diskon apa diskon kita gitu contoh ya terus presentase 5% contoh katakanlah maksimum potongannya berapa mau di 3000 katakanlah minimum pembelian ya di 270 bisa nggak nah bisa Oh minimal 5.000 oke nggak apa-apa kota vouchernya nah ini teman-teman tuh dihitung dari harga modal juga ya maksudnya jangan sampai rugi rugi ketika membuat voucher toko ini kalau sudah klik lanjut wow potongannya harusnya 13.000 nah kalau sambamannya ini kok masih rugi maksudnya belum balik modal kita turun aja di minimum pembelian ya tulis 250 oke masih belum bisa kita turun aja sampai 200 coba ya oke masih belum bisa kalau 160 gimana 170 deh pokoknya disesuaikan buat teman-teman kenapa tidak bisa ya kalau nggak di nominal discount 5100 oke nggak papa klik lanjut kenapa nggak bisa ini sudah 175 oke coba 500 5200 nah sudah bisa seperti tadi kita klik kita klik lagi sampai Februari terus kita klik kita cek ya kalau sudah benar-benar sesuai tambah voucher dan ini kita tinggal menunggu aktif di Tokopedia nah itu dia teman-teman cara membuat cashback di Tokopedia jadi point plusnya adalah lebih menarik dari toko penjual lain yang tidak membuat cashback ini dan pastinya penjualan juga naik karena customer tertarik untuk membeli di toko kita terus pastinya juga promo promo ini yang ada di Tokopedia itu memberikan apa ya kesan tersendiri bagi customer wah toko ini ada cashbacknya nih nah toko ini banyak fitur yang aktif nih gitu jadi ya kesan dari customer inilah yang kita dapatkan dan nantinya kalau dia langsung dia dapat orderan dia puas terus nanti akan prepid order lagi nah gimana teman-teman masih mau lanjut untuk ini gimana belajar cara jualan di Tokopedia nah boleh komen di bawah kalau masih ada pertanyaan terkait Tokopedia atau market kalau pesan juga nggak papa nanti kita akan sharing mungkin itu dulu jika video ini bermanfaat silahkan share ke orang sekitar kalian jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau kritik atau masukan atau apa bisa cek Instagramku juga di alfimokkosuru kita bisa discuss disana juga terus jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya keep sharing semoga bermanfaat and see you next time bye